Intro Pemerintah Kota Tarakan kembali memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2020 dan 13 September 2020 lalu. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Tarakan, Hyrule, kepada korban kebakaran di ruang kerja Wali Kota selasa pagi. Setelah menggulirkan bantuan untuk korban kebakaran di daerah Sebengkok beberapa waktu lalu, Pemko Tarakan kini kembali memberikan bantuan untuk 5 warga yang menjadi korban kebakaran di Kelurahan Jota Laut yang terjadi di bulan Juni dan September 2020 lalu. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Tarakan di ruang kerjanya. Usai menyerahkan bantuan kepada korban musibah kebakaran, kepada Ekuator TV, Wali Kota Tarakan, Hyrule, mengatakan, jika jumlah bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran jumlahnya tidak sama, sesuai dengan status kepemilikan rumah, di mana pemilik rumah menerima bantuan senilai Rp 1.500.000, sedangkan bagi korban yang berstatus bukan pemilik atau mengontrak, mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp 1.000.000. Wali Kota Tarakan menambahkan, dengan adanya bantuan ini setidaknya dapat peringankan beban bagi para korban kebakaran. Dengan jumlah yang tidak terbilang besar, namun setidaknya hal ini semoga dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi penerima. Jubaidah Zahra, Ekuator TV